Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada video kali ini kita akan membahas yaitu tentang Miskonsepsi perencanaan pengelolaan kinerja bagi ASN dan non-ASN Baiklah kita mulai saja Bapak Ibu Sasaran penggunaan pengelolaan kinerja itu ada 4 Yang pertama adalah guru ASN Mulai bulan Januari 2024 Guru ASN hanya perlu mengisi perencanaan kinerja melalui BMM Yang terintegrasi dengan e-kinerja BKN Lalu untuk guru non-ASN itu dianjurkan Guru non-ASN ini dianjurkan untuk turut melakukan pengelolaan kinerja melalui BMM Kenapa dianjurkan? Karena ini sangat berpengaruh terhadap rapor pendidikan Selanjutnya kepala sekolah sebagai atasan Berperan sebagai asesor atau coach bagi guru dalam pengelolaan kinerja Juga KS adalah aktor yang menyetujui dokumen SKP dan melakukan observasi Selanjutnya kepala sekolah juga sebagai pegawai sama dengan guru menyusun SKP Selanjutnya adalah manfaat untuk pengelolaan kinerja Kinerja ini Bapak Ibu perlu dipahami bahwa yang dinilai itu adalah praktik kinerja dan perilaku kerja Sedangkan pengembangan kompetensi itu tidak dinilai hanya dipertimbangkan kerja Jadi kita fokus ke perilaku kerja dan kinerja Jadi tidak lagi berburu sertifikat sebanyak-banyaknya dan sebagainya Lebih baik kita di pengembangannya sedikit tetapi lebih bermakna pembelajarannya dan perilaku kerjanya baik Daripada kita cenderung mengejar sertifikat sebanyak-banyaknya tetapi perilaku dan kinerja kita kurang Nah ini ada empat variabel ya yang dalam pengelolaan kinerja Yang pertama adalah praktik kinerja Untuk praktik kinerja ini nanti variabel penilaiannya adalah pada saat praktik pembelajaran Jadi kalau dulu itu yang namanya sepertisi di dalam kelas Ini praktik kinerja ini yang akan melakukan penilaian adalah kepala sekolah atau tim penilai yang ada di sekolah Lalu untuk pengembangan kompetensi Pengembangan kompetensi ini adalah webinar lalu pelatihan-pelatihan dan sebagainya Ini variabelnya adalah sebagai pertimbangan Lalu yang ketiga adalah perilaku kerja Perilaku kerja ini yaitu berakhlak yang berorientasi pada layanan Akuntabel, kompetensi, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif Nah yang keempat ini juga tidak kalah penting yaitu dokumen akuntabilitas Nah dokumen akuntabilitas ini wajib dikumpulkan Jadi semua berkas yang ada pada guru pada saat mengajar Baik dia sebagai tugas tambahan dan sebagainya Itu nanti dilampirkan, dikumpulkan ke kepala sekolah sebagai bahan pertimbangan penilaian Nah ini tahapan pengerjaan, pengawalan kinerja Yang pertama adalah perencanaan Yang kedua adalah pelaksanaan Yang ketiga adalah penilaian Pada bagian perencanaan ini yaitu pada bulan Januari Yaitu terakhir adalah tanggal 31 Januari Nah selanjutnya nanti pelaksanaan ya Berarti Februari, Maret, April, Mei Sedangkan bulan Juni adalah penilaian Jadi ada tiga tahap dalam pengejaan pengawalan Nah ini sesuai dengan perdirjen nomor 7607 tahun 2023 Maka nantinya pada saat pengembangan diri Itu guru diminta itu minimal 32 poin dan maksimal 128 poin Nah ini kita akan membahas tentang miskonsepsi yang terjadi di lapangan Berkaitan dengan pengisian rencana hasil kerja Yang pertama disini meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan matiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah, atau pengawas sekolah Ini poinnya adalah 8 Bukti dukungnya adalah sertifikat topik Ini bapak ibu bisa mengerjakannya di BMM Jadi mengikuti, menyimak video, mengisi, setelah itu membuat aksi nyata Lalu poinnya adalah 8 Jadi target minimal tadi adalah 32 Maksimalnya adalah 128 Nah untuk di RHK ini maksimal adalah 4 4 sertifikat Jadi kalau 4 x 8 sudah 32 Jadi ini bisa dilakukan untuk yang nomor 1 Nomor 2 Meningkatkan kompetensi melalui peran partisipan observer, praktik pembelajaran, lalu persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tidak lanjut bersama rekan sejauh Nah ini juga memiliki poin 8 Ini juga bisa diterapkan di sekolah Disitu satu observer sebagai pelaku dan pengamat secara berdatian Yaitu secara dengan 8 poin Jadi betul-betul dibuat timnya sebagai observer Nanti ada yang praktik Dan sebagainya saling berdatian Nah kalau sudah seperti itu nanti bisa mendapatkan poin 8 Lalu bukti-bukannya adalah laporan Yang ketiga meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas belajar Dengan mengadakan minimal 3 kegiatan berbagi praktik baik 3 kegiatan setara dengan 36 poin Nah untuk ini kegiatan ini bisa dilakukan pada komunitas belajar yang ada di sekolah Yaitu 3 kegiatan berbagi praktik baik Nah silahkan saja komunitas belajarnya itu dimanfaatkan Siapa yang mau berbagi praktik baik 3 kali Berarti 3 minggu ya Karena 1 kali kegiatan adalah 1 jam ya Kalau di sekolah kita Jadi nanti bisa mendapatkan poin 36 Nah poin 36 ini Poin 36 ini ya Nanti sertifikatnya bisa Yang membuat adalah komunitas belajar Yang menandatangani adalah ketuanya Dan sebelah kirinya adalah kepala sekolah Karena kita berada di dalam sekolah Selanjutnya meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai narasumber berbagi praktik baik Dalam kegiatan terkait implementasi kurikulum medeka Lalu durasinya adalah 2-3 jam setara 8 poin Lalu nanti sertifikat juga Nah ini sertifikatnya yang mengeluarkan tergantung kita mau berbaginya di mana Nah ini juga bisa Selanjutnya meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik Yang diselenggarakan komunitas belajar Ini durasinya 2-3 jam setara dengan 4 poin Lalu bukti dukungnya adalah sertifikat Nah kalau tadi di poin 3 itu adalah yang berbagi praktik baik Lalu yang nomor 5 ini adalah yang pesertanya Ini mendapatkan poin 4 ya Jadi kalau tadi ada 3 kali berbagi praktik baik Yang mengikuti semua berarti bisa jadi Yang mendapatkan 4 kali 3 Yaitu 12 sertifikat Selanjutnya kita ke nomor 6 Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta program pelatihan Dan pendidikan jangka pendek atau menengah pada bidang kepemimpinan dan teknis yang relevan Seperti pendidikan guru penggerak atau pelatihan manajerial Nah kita garis bawahnya itu pendidikan guru penggerak Poinnya adalah 128 poin Nah ini pada bulan Januari sampai bulan 6 Juni ini diperkirakan yang angkatan 9 ini yang bisa mendapatkan itu Yaitu poinnya 128 128 ini berarti sudah maksimal Jadi kalau kira-kira sudah pasti keluar sertifikatnya Maka kegiatan pengembangan diri yang lain itu sudah tidak perlu dilakukan Karena kegiatan guru penggerak itu juga sudah sangat banyak sekali kegiatannya Dan dipokuskan saja di kegiatan guru penggerak Selanjutnya yang nomor 7 Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis Untuk memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi Ini satu kegiatan itu berdurasi 2-3 hari setara dengan 8 poin Bukti dukungnya adalah sertifikat, poinnya 8 Nah ini didiskusikan saja dengan kepala sekolah Bila ingin melakukan bintang Karena ini membutuhkan waktu 2-3 hari Dan juga membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya Kalau mau dicantumkan di RHK Ini harus didiskusikan terlebih dahulu Yang nomor 8 Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta prafik magang Pada dunia kerja atau bidang lain yang terlepas Ini lebih kepada SMK Poinnya 24 Lalu yang ke-9 Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai partisipan Kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan bergabungan lapangan yang disenggarakan Nah kita garis bawahi Yaitu partisipan sebagai partisipan webinar Itu ya bisa juga Yang akhir-akhir ini Sering ada ya Yang diadakan oleh komunitas belajar Yang tentu saja komunitas belajar itu sudah terdaftar di BMM Nah itu poinnya adalah 4 4 sertifikat 4 poinnya 4 Lalu bukti dukungnya adalah Sertifikat Yang nomor 10 adalah Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai praih pengakuan atau penghargaan terhadap kompetensi atau kinerja dalam berbagai wajah atau acam Nah ini pihak GAM Poinnya 12 Nah ini tidak dianjurkan ya Kenapa tidak dianjurkan? Karena yang namanya yang memberikan penghargaan itu kan Karena kita kan tidak tahu apakah bulan Februari, Maret, April, Mei itu kita akan mendapatkan penghargaan atau tidak Kecuali kalau penghargaan itu ada di bulan Januari boleh dicampungkan Tapi kalau kira-kira tidak memungkinkan tidak dianjurkan untuk ditulis di RFK Lalu yang ke-11 Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penelaa aksi nyata sejawat yang dihasilkan guru atau kepala sekolah lain Ini 6 Poinnya bentuknya adalah laporan Nah ini tidak dianjurkan Kenapa tidak dianjurkan? Karena ini adalah orang-orang khusus Artinya orang-orang yang memang sudah mendaftarkan diri di BNM Setelah itu dia diterima Setelah itu dia mengikuti tuklat 15 hari Setelah itu dinyatakan lulus Baru dia baru bisa menggunakan poin yang 6 Begitu juga dengan poin yang nomor 12 Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penelaa cerita praktik Itu poinnya 6 Lalu laporan 10 cerita praktik Baik juga sama Diseleksi dulu oleh BNM Lalu ada di klub Lulus Nah itu baru kita dapatkan Selanjutnya 13 Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penelaa perangkat ajar Ini juga sama Seleksi BNM Di klub Selama 15 hari Nah setelah itu lulus Nah baru bisa menggunakan poin yang Selanjutnya meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penyusun cerita praktik Yang dapat dibagikan kepada guru Cerita praktik yang terbit di BNM Poinnya 12 Nah cerita praktik itu tidak hanya cerita praktik Cerita praktik yang biasa Tapi cerita praktik unggulan Jadi kalau misalkan kita sudah membuat cerita praktik Lalu dianggap unggul oleh BNM Maka itu bisa kita gunakan untuk mendapatkan poin 12 Selanjutnya yang nomor 15 Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penyusun perangkat ajar Ini juga sama perangkat ajar yang diterbitkan di BNM Juga perangkat ajar yang menjadi unggulan di BNM Direkomendasikan oleh BNM Poinnya ini 24 Selanjutnya meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten Juga sama ini satu kumpulan konten unggulan yang terbit di BNM setara dengan 6 poin Jadi syaratnya adalah konten yang dibuat Bapak Ibu adalah konten unggulan Selanjutnya meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai coach, mentor, fasilitator Atau pengajar praktik Nah ini bukti-dukunya sertifikat Poinnya adalah 12 Nah ini kita garis bawahnya adalah pengajar praktik Di pengajar praktik angkatan 9 Angkatan 9 lulus mendapatkan sertifikat Maka pengajar praktiknya juga mendapatkan sertifikat Nah ini bisa digunakan Lalu coach, mentor, fasilitator Coach ya Mentor, fasilitator juga bisa Mendapatkan 12 Atau satu kegiatan berdurasi 2-3 jam setara dengan 12 poin Lalu 18 Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching, mentoring, pengembangan kompetensi guru, kepala sekolah, atau pengawas Peserta coaching atau mentoring Satu kegiatan setara dengan 4 poin Sertifikat Lalu poinnya adalah 4 Nah ini Kalau peserta coaching berarti bisa juga Kalau di kurikulum merdeka itu ada yang namanya coaching Kita sebagai peserta yang di coaching Nah itu juga bisa mendapatkan sertifikat 4 Dengan poin 4 Seperti itu Sedangkan tadi mentoring ya Mentoring itu yang Yang meng-coach ya Pelatihnya itu mendapatkan poin 12 Nah mungkin itu Supaya Bisa dipahami Dan tidak terjadi miskonsepsi dalam Perancangan RHK Jadi Apa yang kita rancang di RHK itu Betul-betul Bisa kita laksanakan Bisa kita buktikan Sertifikatnya Dan sesuai Mungkin itu yang Bisa saya sampaikan Pada video kali ini Terima kasih atas perhatiannya Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Serta tekan tombol lonceng Agar Bapak Ibu tidak ketinggalan Video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton